Meskipun aku udah tahu beberapa bagian, aku udah pernah belajar ini, berarti itu Tapi, selalu ada ruang untuk perubahan gitu kan Jadi, kayak, never limit yourself Suka banget tuh polisnya, never limit yourself Karena kita tuh nggak pernah tahu loh, ada apa aja yang menarik kita Sebenarnya kita bisa gitu kan, tapi ya kita nggak pernah coba Ini menarik banget ya sebenarnya Kayak jurusan Kristen itu adalah jurusan yang, seperti kita bilang di awal, tidak terlalu familiar Buat orang-orang kayak gitu Bahkan kayaknya nggak ada yang mau ngambil sih Menurut aku ya, menurut aku, jarang Di jurusan Kristen sendiri, orang Indo ada berapa? Di angkatan aku tuh, yang fully Indo aku lah Tapi ada satu lagi temen aku, dia setengah Indo-setengah Indonesia Tapi dia gidenya di Indo, jadi Sebenarnya, kayaknya dia di Indo Terus sebenarnya di bawah aku tuh ada satu anak baru Sebenarnya Sebenarnya biasanya, tapi dicabut, diganti jurusan Terus habis itu di bawahnya lagi, sempat ada lagi, tapi... Jagaan juga, jangan dicabut lagi Jadi kayak, sebenarnya untuk menurut di luar negeri sendiri pun tuh susah Aku merasa itu Iya kan? Bener banget ya Apalagi untuk adjust, kultur yang berbeda Mungkin kalau misalnya Thailand kan masih ada sedikit mirip Dengan Asia gitu kan Itu aja udah sulit Tapi apalagi di Eropa, bener banget Eropa individualis Sebenarnya semuanya berbeda Semuanya berbeda Kayak, you need to survive on your own Tentu ya Jadi bagi aku, aku pun yang udah mandiri dari Indo sekalipun Atau yang kayak aku udah sering camping, aku sering ini Itu gak ada compare-nya sama kalau aku stay di Belanda Karena kayak gak cuma culture, tapi juga ya pasti yang paling big itu di culture ya Betul Tapi yang kedua juga kayak weather-nya, terus makanan Makanan tadi, dan masih banyak yang lain yang belum lagi kuliahnya Nah iya, pasti beda lagi kan Cara kuliahnya pasti beda dong, Europe sama Asia-nya Sebenarnya pelajaran maka aku beda sih Cara ngajarnya, cara orang-orang menyerap pelajarannya pun beda Atau kayak eksekusinya beda Iya, iya Jadi yang kayak, kita Asia mungkin tidak akan ngalahin Mau berdua, mau kayak namanya, try our best gitu kan Iya, iya, sebenarnya Eh, kalau misalnya ketemu orang Eropa, yaudah seadanya Kalau gue udah lulus, oke, gue gak mau lagi Selesai gitu ya Yang penting gue udah lulus nih Itu new information juga sih sebenarnya Kayak, I think at first gitu kan Eropa tuh lebih tall gitu loh untuk sebenarnya gimana Sebenarnya menurut aku Eropa tuh cuma dibagi dua orang Rajin-rajin banget Malang banget ya Oh, oke Kalau Indo banyak yang di tengah Nah, kita tuh gak mau yang di tengah Makanya lebih gilangnya pas aku ngeliat Ini tuh gak ada yang di tengah nih Hmm, bener-bener Adanya antara bagus-bagus banget Gada-gada gitu Oke, oke, oke Penasaran juga sih, Kristen Dari jurusan Kristen ini Biasanya nih, job gitu Di bagian apa? Karena aku radio yang lain-lain broadcasting Jadi aku mikir, oke aku pengennya audio Aku fokus aja audio Makin kesini, aku yang kayak mikir Aduh, tapi radio dimananya gitu kan Kayak bagian-bagiannya gitu Terus aku akhirnya coba deh ke AV lah gitu kan Ke bidang AV Yang aku bilang, oke Kayaknya production assistant lumayan nih buat first try gitu kan Dan ternyata aku demen banget Jadi kayak waktu aku pertama kali internship Aku kan nulisnya Oh, I would like to be an intern as a production assistant Semoga lu suka ya gitu Dia udah gak setau dulu kan Karena sejujurnya gak semua orang suka kerjaan produsen Bah, ribetnya setanah mati Kayaknya sibuk banget ya Sibuk banget ya Hatiin kayak, almost every day is like working days gitu istilahnya Apalagi yang kayak ngeliat Kristen sekarang tuh kayak Sibuk banget bu Ini aja bikin video, uh Kita mendadak kan Mendadak baru jadi ya Kalau di planning itu kayak Yang satu gak bisa, yang satu gak bisa Sibuk banget Tiba-tiba ada kerjaan gitu ya Nah, apalagi kalau di bidang media itu sendiri Menurut aku, kita kerja fleksibel Fleksibel to the point dimana yang kayak Kita gak tau nih Tiba-tiba hari ini kerja Oh, tiba-tiba ini dapet kerjaan Jadi kayak, kalau klien yang bilang cuma bisa reach up tuh Yaudah kita kerja reach up tuh Gitu mulai Semester kemarin tuh aku tuh lagi di creative production Bikin documentary atau bikin short film Ide konsep aku kepilih kebetulan Terus kita harus Milih kayak crew market gitu lah Kayak kita harus mirip-mirip orang Tipnya Sedangkan, saat itu aku gak kenal siapa-siapa Iya Karena angkatan tahun keempat tuh dikit banget Di creative production Yang angkatan sama aku gitu Aku mikir loh kok Milih apa nih Susah nih Gitu kan Karamannya belum jauh Iya bener Kenapa kayak gini? Karena kan di jurusan aku terutama Kita tuh pilih path beda-beda Dan kebetulan aku baru milih semester at Buas terakhir Oke Jadi kayak sebelum internship gitu Misalnya aku milih dulu sih semester at Buas ini Dari semua orang yang interview ke kita Mereka pengen jadi produser Kita tuh butuhnya bukan produser Iya Which is you already have that Iya Kita butuhnya kayak D.O.P. Direktur photography Jadi kayak kameramen Oke kameramen Atau bahkan kayak mungkin editornya Yang ditolong istilah Jadi kita butuh peran yang bukan kita udah punya Iya Karena Direktur udah ada temen aku Dan aku produsernya Akhirnya Kita Ngambil dua orang Satu temen aku emang Tapi kayak dia juga bisa jadi production assistant aku kan Jadi kayak dia ngebantu beberapa hal juga bisa Dan satu lagi Kayak asisten kameramen Jadi kayak kameramennya kita Dari eksternal Wow Dari temen kita dari luar lagi Kalo kita ngayang Pekerjaan seorang produser tuh Lebih ribet Daripada seorang sutradara sebenernya Maksudnya produser tuh gak cuma internal Tapi eksternal pun dia harus Approach ya kan Iya 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 Semua sponsorship misalnya Semua urusan budget Semua urusan dokumen Semua urusan kontrak gitu-gitu Ibaratnya yang memastikan semuanya itu udah on point Itu produser ya Iya Oke Sutradara tuh kayak Yang Gak apa sih Kira-kira dia pengen Bikinnya visualnya mood and tone-nya kayak gini Dia pengen ngambil gambarnya tuh kayak gini Dari kira-kira kayak gini ya shootingnya gitu loh istilahnya Ceritanya yang pengen disampaikan tuh apa sih gitu Iya 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 Jadi ada sama visual Yang ada 있는데요 Kira-kira yang ada di Jadi iya 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 Jadi ada six top Yang pertama itu Direktor Yang kedua produser Ada editor Ada kameramen Oder Sama biasanya satu lagi tuh art Art design Art Sebenernya ada elemen yang tuh Kayak casting director Itu juga sebenernya ada Wardrobe Itu ada sendiri Ada stylist Jadi sebenernya elemen penambahnya itu ada lagi, writer kan tadi juga ada Karena live show ataupun variety show itu biasanya ada writernya Jadi dia yang nulis naskah untuk si artur A, artur B untuk artur C Dia bikin nih kayak gini gini, ini scriptnya gitu loh Jadi banyak banget sebenernya guys role-role yang bisa dimasuki dari jurusan kerisan Tapi gak banyak orang yang tau ya Gak banyak orang yang tau Sebenernya mungkin aku bisa bilang, kenapa gak semua orang tau? Ya karena jurusan aku dianggap sepele lah Menurut aku ya, kayak orang cuma ngeliat, ah media Gitu loh, media buat entertain orang atau gak media sekarang lagi dipake Udah gitu loh yang mereka pikirin Mereka yang gak terlalu involved, gak mungkin tau gitu loh Makanya kadang aku juga sebenernya harus kasih pengertian ke orang aku Aku yang kayak aku bilang, oh aku ada shooting ya, gini 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 Gitu lah, ini aku update ke mereka, oke nih aku baru bangun, aku mau shooting jam segini Aku harus kasih tau mereka, karena ya orang tua Terus aku bilang, aku baru selesai shooting jam segini gitu Misalnya kayak besoknya aku baru selesai, wah kok ini banget? Kok baru tidur jam segini? Udah biasa shooting kayak gitu loh Kalo misalnya dibilang artis A gitu kan, dia shootingnya sampe jam 4 pagi Bukan hanya si artis itu aja ya? Engga, karena semuanya Semuanya ke-involve, iya Dari situpun banyak juga challenge yang lain gitu kan Makanya kalo orang bilang, ih kan kalo jadi aktor kan udah boleh pulang duluan Iya sih, aktor pulang duluan Iya gak apa-apa Yang ekstras, bagaimana dengan ekstras? Iya, iya Oke, kita punya talent main, aktor main main Tapi kita masih punya talent lain gitu kan, ekstras namanya Dan ekstras pun nunggu Iya sampe hasilnya Kita juga nunggu gitu loh Jadi kayak kalo orang bilang, ih seru ya? Gak seru, sampe banget ya Iya, 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 mungkin seru tapi kayak banyak hal yang harus Kalo kita kan udah sering ya? Jadi bagi aku ya, aku biasa gitu Aku udah yang yaudahlah, tidur segini doang gak apa-apa Iya, iya, iya But some people might see it as like something that's not normal Iya, iya, iya Kayak orang tua kita, atau gak kan mungkin Too harsh Temen aku pun yang kayak, sorry baru tidur segini Ya gimana? I chose this path Ya bener, itu bener banget sih guys Jadi semua itu sebenernya based on your choice gitu Ada sebagian orang yang memang, ia memilih untuk kerja yang pergi pagi, pulang sore Udah gitu, ada siklusnya setiap hari Ada yang sebenernya seperti Krisan ini More challenge Apa sih sebenernya dari yang Krisan lakukan selama ini Yang masih menjadi eager gitu? Jadi kayak semacam motivasi gitu Iya, bisa, bisa di bidang motivasi Iya, iya Dari awal aku masuk bidang ini pun Aku tuh emang punya pemikiran I want to entertain people Oke Sampai akhirnya i got the opportunity to explore Oke, that's good gitu There's always a lot of new things That's not like Monoclon Or even like Predict it, i would say Karena yang kayak, aku juga kaget di internship aku yang kedua ini Ini job offer atau istilahnya kayak aku kirim kan ke beberapa company Ternyata ada beberapa yang bales gitu, Louis Oke, let's see From this, this, this Which one You consider Ini kesempatan menurut aku gak datang dua kali Bener banget Bener banget Jadi kayak mungkin kesempatan emang bisa datang kapan aja gitu kan Iya But you need to see which one is more Like More opportunity Yeah, which one is actually vulnerable Yang kayak It might happen to you again But like in the next what? Three, five years? Yeah, yeah, yeah Which is like super long gak? Maka kayak When you see an opportunity that you can see You're gonna grow Take it, you know? Kayak Even if it cost Ya, yeah, yeah Menurut aku Pasti ada Menurut aku at the end of the day All the cost Will return back to you Kayak It might not go back to you now Yes Tapi it's gonna come to you lah In the future Cause you never know gitu loh Ya, ya Jadi kayak Aku dateng kesini pun Dengan catatan Awalnya aku cuman kayak Oke aku pengen belajar Iya, iya Aku gak punya catatan untuk yang kayak Ah, coba deh kesini Ah, coba deh kesana Atau yang kayak Belkan Untuk Punya keinginan lah Istilahnya Kita lihat deh gitu kan Kayak aku cuma mimpi doang lah Kira-kira misalnya kerja di Thailand Ya Tapi kayak slowly It's getting real gitu loh Sebenernya Kayak mungkin aku emang belum selesai Dan emang Kayak lu kan Alasan kenapa aku masih belum Lanjutin Atau gimana Itu karena aku mikir Oke, aku tamatin dulu nih kuliah Iya, of course Itu Cuman edukasi tetep menemukan Meskipun bekerja Dan lain-lain itu enak Tapi gak menutup kemungkinan juga Selama aku di Thailand tuh Sebenernya ada beberapa juga Yang udah kayak Pick you Pick Or like Do like the opportunity Iya Dan itu gak ke semua orang Terjadi Bener We always have to be grateful And also take the chance Bener, bener Bener Menurut aku motivasi Kita berkembang Atau apa Pasti ada dari keluarga Dari teman Kita minta pertolongan dari Tuhan Dan lain-lain Tapi ya The biggest effort Or like the biggest power That you will get from yourself Itu ya Dari kita sendiri Iya, banyak-banyak If we believe we can do it Then do it Iya, iya Tapi juga gak bisa dipungkir ya Kadang Some path Itu bukan our path Ada hukinya juga Iya, ada hukinya juga Ada hal-hal yang kayak Mungkin Kita pikir Itu yang terbaik gitu Tapi ternyata Pas kita jalannya Oh ternyata Ada jalan yang lain Yang bisa kita tamper Yang lebih baik lagi So It doesn't matter As long as you try your best Gitu kan Do your best Karena hasil itu Ya bener sih Gak akan memiliki usaha Gitu Atau bahkan yang kayak Semacam Apa ya Lebih ke arah Live your life to the fullest Gitu kan Atau yang kayak Kalau masalah hoki Atau masalah apa Yang kayak masalah sukses Hmm Orang kan kadang selalu iri Kalau misalnya kayak Let's say ada teman aku nih Yang udah sukses Aku yang kayak Ya It's not that I don't want to be jealous Atau gimana But Ya tiap orang ada waktunya Ya Kadang Dia Ya kan circle of life Ya Kadang ada kita di atas Kadang kita di bawah Benar banget Kadang kita di samping Kadang jadi kayak Gak ada yang tau kapan kita dimana ya Benar banget Dan The definition of success itself Is different Hmm Aku ngerasa Sukses itu adalah Ketika aku bisa Merasa bahagia dengan Apa yang aku Lakukan As my job Itu adalah definisi Sukses aku Tapi ada juga Orang lain mungkin Yang menganggap Kalau dia udah bisa Go to Dubai Ya ngasih Kayak Dia udah punya Uang banyak Uang banyak It's so Very very relative Jadi Itu gak bisa dijadiin Patukan ya Suksesnya orang itu Pasti suksesnya kita Gak jadi patukan suksesnya Kita tuh gak bisa Bahkan kalaupun Let's say Kita gagal nih Jadi kan sukses itu Intinya Kayak itu relatif Bagi orang-orang Tapi kan sebenernya Arti suksesnya sendiri Kan You reach your goal Kalaupun let's say At that time We're trying to reach our goal And apparently Something goes wrong Something goes south Gitu kan Nyerah Di jalan tuh salah Oh iya bener banget Kayak I would say like If you feel like You're failing It's actually just a late sukses Iya Bener banget Menurut aku tuh Yang kayak I wouldn't say myself I fail Because I haven't tried my best Gitu loh Yang kayak You need to do your best first In order for you to know if you fail it or not Gitu loh Yang kayak tadi kakak bilang kan Sampai titik dari penghabisan Iya bener Emang bener Istilahnya jangan Menyerah sebelum Berperang Gitu loh Kayak Kadang kita ngerasa kayak Ya bener Gitu gak mungkin terlalu cepat menyimpulkan Gitu loh Kayak Misalnya nih Ada backingan dari orang tuanya yang Moneynya banyak Kayak gitu Ada juga dia Kenal sama ini Kenal sama itu Kenal sama itu Kenapa dia gak nyoba Ya bangunlah relasi Gitu loh Ya coba aja gitu Di another path Gitu loh Karena kan Jalan orang menuju satu itu Gak satu aja jalannya Pasti macem-macem banget Ibaratkan kan Istilahnya kalo kita dari sini Mau ke mall mana Jalan kan gak cuma satu jalan Iya Rute kan ada banyak Banyak banget Ada yang dari sini gak macet nih Ada yang dari rute ke mall Ada rute mana Istilah gitu loh Dan setiap jalan yang diambil Pasti ada konsekuensinya Iya Satu mungkin pecat Ya bisa jadi Tentu Tapi cepat gitu kan Ya Tentu Bener banget Life is a choice guys Jadi jangan Apa ya Gak usah terlalu mikir yang Aku gak bisa Aku gak bisa Jangan pessimist lah Jadi orang gitu Opportunist tuh penting ya Kadang penting Tapi jangan terlalu Optimist banget Banget Iya Karena kadang kita jadinya Set our expectations Iya Jadi kayak Once we don't reach it We might actually Depress Gitu Kayaknya gak usah lagi deh Gitu kan Gila sih Ini banyak banget ya guys Ya Motivation Moralnya juga Banyak banget nih sama Kristen Makanya sih loh Udah mau diundang Sama-sama Satu lagi nih Sebelum kita tutup Dua lagi Dua lagi Disko Dua lagi dong Temen-temen Mungkin udah dikasih tau Kristen ya Kayak Plusnya gimana Terus keseruannya Gimana Nah But you need to know Hal-hal yang mungkin terjadi di fieldnya Kristen Dan mungkin dari experience-nya gitu Paling baru lah ya Kursi Bawah tuh drama yang creative production ini sebenernya Aku kan produser untuk dokumenter ini Jadi Ini yang pas Kristen di Masa di Semasa kemarin Masa di Semasa kemarin Dan Sebenernya everything goes well Sampai production tuh masih oke Masih oke Tapi pas di pre-production Wah Udah Udah Bye-bye What happens sometimes Kalo kita dapetin yang kurang Klop ya Kurang-kurang Pas gitu Karena Menurut aku Yang aku bisa tarik kamera lah ya Dari Drama ini adalah You need to trust them But at the same time Jangan ada banyak kepala Aku udah percaya awalnya Iya Tapi Tapi Something goes wrong gitu kan Jadi Ada hal hal yang Tidak sesuai dengan apa yang disepakannya Iya Gitu Jadi kayak Tiba-tiba bukan yang hilang Tapi susah lah Gitu loh Untuk dibuat Terus orang yang kayak Aduh ini kita tuh udah mau nyampe deadline Gosting guys Iya Kayaknya lebih parah dari penunggu sih Oh iya ya Awalnya cuma produser Tiba-tiba rangkap jadi apa juga Jadi kayak Yang Emang sih Ini kan produksi kecil ya Jadi kayak Cuma 4 orang Tapi kerjanya hampir banyak gitu Iya Emang aku udah mikir Aku bakal rangkap sesuatu Tapi Aku gak Sampai kepikiran Aku bakal Rangkap hampir keseluruhan ya Karena Ya itu loh Kebetulan Dapet tim yang Agak kurang Pas lah Iya 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 Ini yang Aku mau Berbagi dengan kalian Yang menurut Yang menurut Tapi Kamu harus Pertanyaan Kayak harus Tengah Betul Mentalnya itu harus kuat Ini adalah ilmu baru ya Bahkan aku sendiri juga baru tahu gitu Bahwa Ada yang namanya jurusan ini Dan Banyak juga gitu loh Role rollnya Kayak gitu Dan beda-beda Kayak gitu Jadi ya lebih buka pikiran aja guys Ternyata banyak aja gitu jurusan-jurusan lain Di dunia ini yang kita gak ketahui Dan kita harus lebih Open-minded Gitu loh Iya mungkin kalau aku tuh jatuhnya bukan filmmaker ya Oh iya Karena filmmaker sendiri Ada jurusannya sendiri Filmmaker Cuman kalau aku lebih kayak Kita diajak untuk Berpikir kreatif Untuk Bisa Bikin bisnis Di bidang kreatif gitu Gila ini tuh Video motivasi banget sih Makasih lo udah jauh-jauh dari Belanda mau kesini Cuma buat ini Cuma ini besok belum Keren banget Kristen Lahir dong Kristen Pesan Buat temen-temen Yang nonton Buat subscriber Sekadiba Sebenernya Kalau ngomongin motivasi udah banyak Udah banyak banget ya Tinggal mereka yang ambil aja ya Betul Bilih-bilih Palingan yang aku bisa bilang Jangan lupa subscribe Jangan lupa di like Like Comment Share Share Jangan lupa guys Ke semua temen kalian Terus jangan lupa nyalain ini Alarm bell Lonceng Iya Biar kalian tuh gak ketinggalan Kalau ada video-video Yang suka bermanfaat seperti ini Siapa tau Nanti muncul lagi Ya bisa jadi Segeri Jangan lupa